Pada awal abad ke-20, terdapat cukup banyak kaum nasionalis yang gigih berjuang dalam dunia politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan GJP akan membahas sedikit tentang Cipto Mangun Husumo. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat dorang yang belum subscribe, agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Cipto Mangun Husumo Lahir di Pecangaan, Jawa Tengah, merupakan seorang pejuang pergerakan nasional yang mampu memainkan hati pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia kerap dipenjara dan diasingkan, tapi Belanda sering pula melunak agar Cipto Mangun Husumo lebih kompromis dan tidak terlalu banyak tingkah. Cipto Mangun Husumo memulai perjuangannya sudah dari bangku sekolah. Berasal dari keluarga priai rendahan, Cipto muda, kemudian bersekolah di Stovia. Di sekolah kedokteran untuk pribumi itu, Cipto Mangun Husumo sudah terlihat berbeda dari murid-murid yang lain. Karena ia lebih suka membaca buku ketimbang bersenang-senang. Cipto Mangun Husumo identik dengan surjan, permainan catur, dan rokok kemenyan. Dalam pidatonya, Cipto selalu menyampaikan kritikan-kritikan pedas mengenai perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan pada lingkungan sekitarnya. Ia pernah mengkritik peraturan di sekolah yang mengharuskan mahasiswa yang bukan Kristen untuk memakai pakaian tradisional ke sekolah. Kecuali mereka yang berasal dari keluarga yang bekerja di pemerintahan. Kritikan-kritikan lainnya, ia tuliskan dalam tulisannya di The Lokomotive. Cipto Mangun Husumo sering mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Rakyat pada umumnya terbatas ruang gerak dan aktivitasnya sebab banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka. Suatu kali, Cipto Mangun Husumo pernah tak terima diusir saat masuk ke tempat yang dipenuhi oleh orang Belanda. Dengan batik lurik dan surjannya, ia masuk ke dalam acara tersebut dan menyebabkan sedikit kegaduhan. Saat ia diusir, ia memaki-maki opsir dengan bahasa Belanda yang fasih sehingga membuat orang-orang Eropa terperangat. Stofia, tak hanya tempat Cipto belajar dan menemukan siapa dirinya, ia juga bertemu dengan Suwardi Surya Ningrat atau Ki Hajar Dewantara. Pertemuan Cipto Mangun Husumo dengan Ki Hajar Dewantara yang cukup intens terjadi sewaktu mereka sama-sama menjadi siswa di Stofia. Bersama-sama dengan siswa lainnya seperti Gunawan dan Sutomo, mereka sering berkumpul di Asrama Indonesia Club untuk membicarakan tentang nasib kaum pribumi. Di gedung tersebut pula, mereka juga bertemu dengan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Pertemuan mereka kemudian melahirkan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei di tahun 1908, yang kemudian didapuk sebagai organisasi kebangsaan pertama di Indonesia. Meskipun penetapan ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Bersama saudara kandungnya, Yanni Gunawan Mangun Kusumo, Cipto Mangun Kusumo adalah aktivis angkatan pertama Budi Utomo. Selain nama-nama populer lainnya, semacam Wahidin Sudiro Husodo, Rajiman Wejo di Ningrat, dan Sutomo. Namun, Cipto Mangun Kusumo tidak bertahan lama di Budi Utomo, karena berselisih paham dengan kubu Rajiman Wejo di Ningrat. Cipto ingin agar Budi Utomo menjadi organisasi terbuka dan lebih demokratis, sedangkan Rajiman mengotot mempertahankan Budi Utomo sebagai gerakan murni priai Jawa. Selepas dari Budi Utomo, Cipto lalu membuka praktik dokter di Solo. Ia juga berandil besar dalam pemberantasan wabah PES di Malang pada tahun 1911. Berkat jasanya itulah, dokter Cipto Mangun Kusumo mendapat bintang emas, yang di penghargaan dari pemerintah kolonial. Tapi, Cipto Mangun Kusumo tidak sudi menerimaan nukra dari penjajah dengan menempelkan bintang emas itu di pantat sebagai bentuk penentangannya. Cipto lalu pergi ke Batavia untuk mengembalikan penghargaan tersebut kepada yang memberikannya. Pada tahun 1912, ia kembali ke kancah pergerakan. Cipto Mangun Kusumo mendeklarasikan sebuah organisasi di Bandung bersama dua sahabatnya. Indisipartai adalah organisasi terbuka yang tanpa tedeng aling-aling menyerukan tujuan kemerdekaan. Tiga serangkai itu juga menerbitkan The Express sebagai media propaganda IP. Nantinya, The Express menjadi salah satu senjata utama bagi Cipto dan kawan-kawannya dalam melancarkan perang terhadap rejim kolonial Hindia Belanda. Berkali-kali, Cipto harus menjalani hidup sebagai orang buangan. Dalam konteks perjuangan, ini adalah status yang membanggakan. Tanggal 8 Agustus tahun 1913, pengadilan kolonial memutuskan bahwa tiga serangkai bersalah dengan dakwaan menentang pemerintahan yang sah. Ketiganya kemudian diasingkan ke Belanda. Di Belanda, Cipto bergabung dengan Indis Vereniksing, yang diperkumpulan sosial mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Karena pengaruh Cipto dan rekan-rekannya, perkumpulan tersebut kemudian membuat surat kabar Hindia Putra pada tahun 1916. Surat kabar ini yang nantinya memberikan pemahaman kepada rakyat Belanda akan pentingnya politik etis. Selama di Belanda, kesehatan Cipto menurun. Asmanya Kambu. Ia juga terkena serangan syaraf. Atas dasar itu, pada tahun 1914, akhirnya ia kembali dipulangkan ke Jawa. Saat tiba di tanah air, ia langsung membangkitkan IP yang sebelumnya telah diberangus dengan nama baru yaitu Insulinde. Untuk mendukung gerakan Insulinde, Cipto Mangun Kusumo menerbitkan dua media sekaligus yaitu Pangguga dan Indis Beweging. Tulisan-tulisan Cipto Mangun Kusumo di dua surat kabar ini kerat membuat orang kolonial meradang. Pada bulan November di tahun 1915, ia sempat diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun ia bebas karena kurangnya bukti. Aparat kolonial kini harus lebih berhati-hati dalam menghadapi Cipto Mangun Kusumo. Ia dianggap sebagai pribumi yang paling berpengaruh selain Cokro Aminoto dari Syarikat Islam serta orang-orang Budi Kutomo. Cipto Mangun Kusumo diminta oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk masuk ke jajaran Dewan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 18 Mei di tahun 1918. Kendati jadi anggota Dewan, Cipto tetap vokal dan terus mengkritisi pemerintah termasuk Volkskrat sendiri. Kasunanan Surakarta Hadi Mingrat juga sering menjadi sasaran kecam Cipto Mangun Kusumo yang memang anti-feodalisme. Cipto Mangun Kusumo tetap konsisten dengan tujuan perjuangan yang dulu diusung oleh IP dan lantas dilanjutkan oleh Insulinde yang kemudian berganti nama lagi yang menjadi Nasional Hindi atau Partai Syarikat Hindia yang membentukkan suatu kebangsaan Indonesia dengan negara yang merdeka. Pergerakan Cipto dan Insulinde tak pelak membuat pemerintah kolonial kelabakan. Ia dan kawan-kawan termasuk Muhammad Bisbak Sang Haji Merah yang kala itu juga aktivis Insulinde kerap melakukan propaganda kepada kaum tani di desa-desa untuk mogok kerja. tanggal 4 Januari tahun 1921 Cipto Mangun Kusumo ditangkap dan diseret ke pengadilan. Dewan Hindia menyerangkan kepada gubernur jenderal agar Cipto Mangun Kusumo diasingkan ke daerah yang penduduknya tidak bisa berbahasa Jawa. Pasalnya pesona Cipto Mangun Kusumo yang paling membius adalah kemampuannya menggerakkan rakyat dengan bahasa Jawanya. Cipto Mangun Kusumo sempat rehat sejenak dari rana pergerakan karena statusnya sebagai orang buangan sangat dibatasi oleh aturan kolonial. Selama beberapa tahun ia menjalani profesinya sebagai dokter dan keluar masuk kampung untuk mengobati warga yang membutuhkan pertolongannya. Namun pecahnya perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926 Cipto Mangun Kusumo juga ikut kena getahnya. Ia dianggap membantu pergerakan kaum merah sehingga ditangkap dan dipenjara. Cipto Mangun Kusumo sering dituduh sebagai komunis karena sifatnya yang keras dan radikal itu. Pada 19 Desember di tahun 1927 pemerintah memutuskan Cipto Mangun Kusumo dibuang ke Banda Neira di Kepulauan Maluku. Dalam pembuangan penyakit asmanya Kambu beberapa kawan Cipto Mangun Kusumo mengusulkan kepada pemerintah agar Cipto dibebaskan. Ketika Cipto Mangun Kusumo diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa ia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya. Cipto secara tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda Neira daripada harus melepaskan hak politiknya. Rumah pengasingan Cipto Mangun Kusumo di Banda berderetan dengan rumah pejabat dan kantor pemerintah Belanda saat itu. Letaknya tak jauh dari istana mini Banda Neira yang merupakan kantor utama pemerintah Belanda saat itu. Dari Banda ia kemudian dipindahkan ke Bali. Kemudian setelah itu ia dipindahkan lagi ke Makassar. Lalu diungsikan lagi ke Sukabumi, Jawa Barat. Seringnya berpindah tempat selama belasan tahun membuat penyakit asma yang sejak lama diderita oleh Cipto kian parah. Cipto pun dilarikan ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun jiwanya tidak tertolong hingga akhirnya ia wafat pada 8 Maret di tahun 1943 dan dimakamkan di TPM Ambarawa. Pada Maret di tahun 1964 Soekarno memanggil tim dokter dari CBSet. Beliau bermaksud mengganti nama CBSet yang berbau Belanda dan menjadikan rumah sakit itu sebagai rumah sakit rakyat. Akhirnya pada 17 Agustus tahun 1964 nama rumah sakit tersebut yang berada di Jalan Diponogoro Jakarta Pusat diubah menjadi rumah sakit dokter Cipto Mangun Kusumo yang saat ini dikenal sebagai RSJM. Sebelumnya pada 2 Mei di tahun 1964 Cipto Mangun Kusumo ditetapkan sebagai pahlawan. Hampir 2 bulan setelah itu keluar surat keputusan Presiden tentang pengangkatannya sebagai pahlawan nasional. Selain itu dokter Cipto Mangun Kusumo juga dijadikan sebagai gambar pada bagian depan uang rupiah logam dengan pecahan 200. Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan tentang Cipto Mangun Kusumo Lebih dan kurangnya Betamon Mafia dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!